Setiap hari kita selalu disugui sama powerbank-powerbank baru di marketplace. Saya sampai bingung mana yang beneran bagus dan layak beli dan mana yang ala kadarnya. Kali ini saya mau coba random pick sebuah powerbank dari Tokopedia. Dan pilihan saya jatuh pada powerbank ini. Ini dia sob, Micropack Blazer. Saya dapet powerbank ini lewat flash sale ya di Tokopedia seharga 169 ribu perak. Cukup murah untuk sebuah powerbank. Ngomongin soal powerbank, saya yakin banyak dari kalian yang udah jarang bawa benda sakti ini kalau kemana-mana. Teknologi di smartphone sekarang memungkinkan daya tahan baterai di hape jadi lebih irit. Bahkan gak dikit yang bisa bertahan sampai 2 hari atau 3 hari gitu. Mungkin alasan ini juga yang bikin orang males bawa powerbank. Tapi menurut saya, powerbank tetap jadi gadget wajib untuk dibawa pepergian. Terutama saat liburan. Karena intensitas pemakaian aplikasi kamera di hape bikin baterai jadi lebih cepat abis. Ya setidaknya bahwa powerbank bikin kita jadi merasa lebih tenang lah. Nah balik soal powerbank ini, box penjualannya sama sekali tidak memperlihatkan kalau ini adalah powerbank murah ya. Kualitas printing di box penjualannya juga bagus, cukup meyakinkan lah pokoknya. Isi dari paket penjualan powerbank ini juga cukup sederhana. Dalamnya kita hanya akan dapat powerbanknya, kabel USB Type-C, fabric pouch, kertas manual, dan kertas garansi. Desain powerbank ini sedikit berbeda dengan yang lain karena powerbank ini cenderung memanjang. Bodinya terbuat dari plastik dengan motif kasar yang nambah grip waktu dipegang. Soal handling, powerbank ini enak ya. Terus dia juga enteng dan gak bikin tas berat. By the way, penggunaan bahan plastik menurut saya adalah pilihan yang tepat. Karena tidak berpotensi ngelecetin hape kita saat kita kantongin si powerbank dan hape secara bersamaan. Di sebelah kiri kita akan menemukan tombol power. Di sebelah tanan ada port micro USB. Dan di bagian atas total ada 3 port yang masing-masing 2 port USB Type-A dan 1 port USB Type-C. Daya yang bisa keluar dari powerbank ini adalah 5V 2,1A. Kita bahas soal fitur. Fitur pertama yang jadi unggulan powerbank ini tentu aja digital display-nya. Di layar LCD ini kita bisa lihat informasi-informasi soal si powerbank ini. Seperti jenis daya, apakah keluar atau masuk, terus persentase berapa persen sisa daya yang tersimpan di powerbank, dan lain-lain. Setidaknya dengan adanya layar ini, kita jadi tahu informasi dengan pasti tanpa harus menebak-nebak berapa sisa kapasitas dari powerbank ini. Port Type-C di powerbank ini bisa jadi input atau output ya. Selain bisa untuk charging, dia juga bisa dipakai buat ngecharge si powerbank ini. Ada juga fitur smart identification. Dimana fitur ini bikin si powerbank mengenali berapa daya yang dibutuhkan sebuah device untuk di-charge. Hal ini untuk menghindari insiden overcharge karena daya yang diselurkan lebih besar dari kemampuan menerima si device itu sendiri. Powerbank ini juga udah dilengkapi dengan system full protection, yang bikin si powerbank aman terhadap insiden overvoltage, overcharge, overdischarge, dan perlindungan terhadap short circuit alias consulate. Saya iseng tes powerbank ini pake USB safety tester. Daya yang diselurkan terlihat stabil dan aman, sob. Kalau sobat lagi cari powerbank yang murah berkualitas, mungkin powerbank ini bisa sobat jadikan pilihan. Oh iya, powerbank ini eksklusif hanya dijual di Tokopedia ya, sob. Link pembelian ini bisa sobat klik di kolom deskripsi di bawah ya. Klik tombol like kalau sobat suka dengan video ini dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Irem nominid dan... Adios! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax